Yaudah pun tau gak, ada turnamen sepeda internasional di Korea. Ditambah lagi, di Seoul ada Tanengi. Sepeda yang bisa dinaiki secara gratis. Gimana sih budaya bersepeda bisa diadaptasi di Korea? Gini ceritanya. Di awal abad ke-20, sepeda sudah ada di Korea. Tapi perkembangannya baru signifikan pasca perang Korea. Saat itu, sedang masa pemulihan ekonomi, sepeda jadi alat transportasi yang krusial karena terjangkau dan efektif. Nah, di tahun 60-an sampai 80-an, ekonomi membaik. Jadi makin banyak yang mampu beli sepeda. Jumlah pesepeda di jalan pun meningkat. Masuk ke era 90-an, keadaan mulai berubah. Ekonomi dan teknologi Korea menjubisat. Kebutuhan transportasi yang lebih cepat dan efisien meningkat. Sepeda mulai ditinggalkan dan digantikan mobil dan transportasi umum. Tapi di sisi lain, sepeda mulai dilihat bukan cuma alat transportasi, tapi sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Di awal 2000-an, pemerintah Korea Selatan berinvestasi untuk mengembangkan infrastruktur khusus pesepeda. Jalur sepeda dibangun di kota-kota besar seperti Seoul, Busan, dan Incheon. Dan di tahun 2010-an, budaya bersepeda di Korea makin berkembang. Dengan adanya komunitas pesepeda, bersepeda jadi aktivitas populer baik untuk rekreasi maupun olahraga. Gimana? Tertarik nggak buat sepedaan di Korea juga?